Eh, bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku? Chen Jiu tidak mengerti. Dia tetap menuruti permintaan Wan Mei, meninggalkannya dengan enggan dan berdiri di depannya. Suamiku, kamu memikirkan Meyer dengan sepenuh hati. Meyer tidak punya apa-apa untuk dibalas. Kamu hanya bisa melayanimu dengan baik dan mendedikasikan semua kepolosan dalam jiwaku untukmu. Kata Wan Mei, pria cahaya kecil seperti jiwa itu berlutut di depan pria cahaya jiwa Chen Jiu. Baiklah, kamu menginginkan hidupku. Chen Jiu menatap Wan Mei di bawah. Penampilannya yang setia, menawan, dan menawan itu ajaib dan cantik. Itu tidak nyata, tetapi sangat cantik. Setelah beberapa saat, Chen Jiu bertarung lagi dan bahagia. Ketika dia cepat, dia tidak bisa menahan diri untuk menyanyikan lagu, tapal kuda naga putih menghadap ke barat, membawa Tang San Sang, mengikuti tiga murid, mempelajari kitab suci dari barat dan menempuh perjalanan, puluhan ribu mil. Eh, suamiku, aku bukan kuda. Di mana kamu mendapatkan muridmu? Wan Mei Mei tidak bisa menahan diri untuk mengeluh saat dia berbalik. Setan, hantu, wanita cantik, pedang dan api, jebakan dan tipu daya apa yang tidak dapat menghentikan tongkat harapan dengan mata emas. Chen Jiu tidak dapat mengendalikan Wan Mei. Liriknya berasal dari bumi. Dia tidak dapat menjelaskan dengan jelas, jadi dia tidak menjelaskannya. Ah, Wan Mei tidak perlu mendengarkan penjelasan apapun saat ini. Itu benar-benar ditundukkan oleh Chen Jiu dalam lagunya yang kuat. Sihir macam apa yang ganas dan memiliki trik sulapnya sendiri. 81 sulit untuk menghalangi jalan, 72 menjadi musuh, dan empat guru dan murid memotong iblis dan melawan iblis bersama-sama. Kejahatan tidak dapat mengalahkan keadilan. Chen Jiu bernyanyi lagi. Dalam sekejap, dia benar-benar mengalahkan Wan Mei, si, jahat, dan sepenuhnya mengumumkan kemenangannya. Suamiku, kamu sudah mati. Mengapa kamu masih ingin keempat guru dan murid pergi bersama? Mereka tidak akan datang. Wan Mei akhirnya malu dan marah. Ini, Chen Jiu tidak berharap untuk bernyanyi dengan santai. Dia secara tidak sengaja menusuk sarang lebah. Tidak mungkin, dia harus menjelaskan dengan cepat. Ini adalah lagu aslinya. Dia harus memperbaikinya di masa mendatang. Tidak, ubah sekarang. Wan Mei tidak banyak mengoreksi. Dia hanya memintanya untuk mengubahnya sekarang. Baiklah, aku akan menyanyikannya lagi. Chen Jiu kemudian melanjutkan bernyanyi, sihir apa yang kejam. Ia memiliki trik sulapnya sendiri. 81 sulit untuk menghalangi jalan, dan 72 menjadi musuh. Aku mengambil tongkat emas untuk membunuh iblis dan melenyapkan iblis. Itu tak tertandingi. Kejahatan tidak dapat mengalahkan keadilan. Suamiku, atau aku tidak akan pergi. Wan Mei yang terakhir sepenuhnya mematuhi Chen Jiu dan menjadi sangat yakin padanya. Hei, ayo pergi. Aku tidak ingin kamu tidak dapat mengangkat kepalamu sepanjang hidupmu. Chen Jiu tidak egois, tetapi berdasarkan kebahagiaannya sendiri. Suamiku, kamu bisa tenang saja bahwa tubuh orang lain akan tetap ada untukmu. Bahkan jika kamu meninggal, kamu tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. Wan Mei berjanji bahwa kasih sayangnya kuat dan tulus, yang ditunjukkannya tanpa syarat. Baiklah, Mayer, aku sudah sangat senang bahwa aku bisa menyelesaikan masalah di antara kita kali ini. Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku. Chen Jiu menatap Wan Mei dengan gembira dan sangat senang. Dia sombong dan tidak masuk akal. Meskipun ini terlalu berlebihan, jika Chen Jiu tidak melakukannya, jurang antara dia dan Wan Mei akan semakin dalam. Komunikasi, kejujuran, ini adalah prasyarat untuk cinta jangka panjang pasangan. Tidak peduli seberapa besar masalah yang terjadi, semuanya harus fokus pada komunikasi. Jiwa Chen Jiu dan Wan Mei selaras, yang sepenuhnya menyelesaikan masalah komunikasi dan membuat hubungan di antara mereka jelas. Tidak ada bahaya tersembunyi. Ini adalah contoh terbaik. Waktu cinta tidak singkat. Bagaimanapun, keduanya mengakhiri persatuan mereka dan saling mendandani. Baiklah, ayo pergi. Perpisahan hari ini hanya untuk pertemuan yang lebih baik. Chen Jiu menghibur dan berkata dengan tulus di wajahnya. Suamiku, kamu harus datang. Kalau tidak, orang-orang akan mati dan menunjukkan kepadamu. Wan Mei akhirnya memperingatkan. Dia juga khawatir pria itu tidak akan datang. Kecuali aku mati, aku akan pergi. Chen Jiu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Tidak, orang-orang tidak. Keterikatan antara sepasang kekasih muda selalu berkelanjutan. Setelah beberapa saat bercinta, mereka akhirnya keluar dari gua, tetapi biarkan Wang Fa dan Phoenix menunggu sebentar. 1082. Chen Jiu, akhirnya kau keluar juga. Bagaimana? Apa sudah selesai? Apa dia masih akan pergi? Phoenix tidak sabar dan bertanya. Aku, Wan Mei malu dan tidak tahu harus bersikap bagaimana. Baiklah, karena dia menyukai Raja Dharma, biarkan dia pergi. Kita sudah bicara lama, tapi tetap tidak bisa sepakat. Lupakan saja, biarkan dia kembali dengan Raja Dharma. Kata Chen Jiu tak berdaya. Apa? Kau tidak bisa mengatasinya. Dia tidak seperti dirimu. Phoenix mengungkapkan keraguan yang besar. Ahem, baiklah, Raja Dharma, cepatlah pergi bersama Wan Mei, dan aku tidak akan menahanmu di sini. Chen Jiu kemudian melambaikan tangannya untuk mengusir Raja Dharma. Wang Fa, kau mau pergi? Tegur Wan Mei Jiao, takut dia akan dimarahi jika dia tinggal. lebih lama. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Ah, Wan Mei, tunggu aku. Wang Fa kembali dan buru-buru mengejar Wan Mei. Melihat punggung mereka dengan linglung, Chen Jiu tidak dapat menahan perasaan enggan dan nostalgia untuk beberapa saat di matanya. Chen Jiu, apakah kamu menyukai wanita jalan kecil ini? Lalu mengapa kamu tidak meninggalkannya? Phoenix tidak tahan untuk menasihati, aku tidak akan menghentikan kalian untuk bersama. Hei, dia ingin pergi, bagaimana aku bisa menahannya? Setelah semua kata-kata baik, dia masih tidak ingin tinggal, dan aku tidak bisa menahannya. Chen Jiu menghela nafas dan tidak mengatakan yang sebenarnya, karena dia takut Phoenix akan cemburu. Sekarang seorang wanita mengatakan serangkaian hal dan bertindak sangat murah hati, tetapi anehnya dia tidak cemburu jika kamu benar-benar melakukan gerakan yang mengejutkan untuk lawannya. Tidak mungkin, apakah kamu menusuknya? Menusuknya dengan sangat lancar sehingga dia tidak bisa pergi. Phoenix segera menyarankan. Baiklah, jangan sebutkan itu lagi. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Hei, Chen Jiu, apakah kamu menusuknya? Mengapa butuh waktu lama? Phoenix terus bertanya. Aku, kau percaya aku tidak menusuk? Chen Jiu melotot dan mengungkapkannya dengan tepat. Tentu saja aku tidak percaya. Kau begitu cakap sehingga kau tidak merawatnya. Itu benar-benar keajaiban di dunia. Phoenix kemudian berkata, si jalang kecil ini, kemauanmu lebih kuat dariku. Sebenarnya, aku tidak menyalahkannya. Itu semua salahku. Jika aku bisa menjadi pria sejati, mungkin dia tidak akan pergi. Chen Jiu tiba-tiba merasa sedih dan meletakkan semua tanggung jawab pada alasan mengapa dia bukan seorang pria. Eh, dia tidak menyukaimu. Phoenix tampaknya merasakan sesuatu dan segera berkata dengan wajah tidak puas, si jalang sialan ini, jangan terlalu bijak padanya. Meskipun bersikap tenang, kau tidak berpikir kau seorang pria. Sayang sekali. Tapi aku benar-benar bukan pria. Chen Jiu sangat tertekan. Chen Jiu, jangan lakukan ini. Bukankah kamu akan segera membaik? Biarkan aku mengobatimu sebentar. Mungkin kamu akan segera membaik. Bukan. Phoenix siap melayani Chen Jiu lagi untuk menghiburnya. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Chen Jiu ragu. Phoenix berlutut tepat di depan Chen Jiu tanpa berkata apa-apa. Oh, bau ini benar-benar bau jalang. Oh, Phoenix, kau hebat sekali. Chen Jiu kemudian menikmatinya tanpa henti. Phoenix itu mulia dan anggun. Ia memiliki mata yang cerah dan alis yang seperti pohon willow. Ia energi, kuat, dan tegas. Ini jelas merupakan citra seorang wanita yang kuat. Jika saudari kekaisaran seperti itu kembali ke zaman modern, ia pastilah presiden dari kelompok besar yang mengendalikan partai. Namun sekarang, ia telah mengambil inisiatif untuk berlutut di hadapannya sendiri. Chen Jiu tidak punya alasan untuk tidak bangga. Tidak peduli seberapa mulianya seorang wanita, ia juga membutuhkan cinta seorang pria. Chen Jiu beruntung menjadi pria ini saat ini. Ia sangat beruntung. Batuk, menunggu Chen Jiu akhirnya selesai berbicara, ia tidak dapat menahan batuk pelan. Phoenix, kau baik-baik saja. Maaf, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bermaksud begitu. Wajah Chen Jiu penuh dengan permintaan maaf yang bodoh. Chen Jiu, apa kabar? Phoenix tidak peduli tentang itu. Dia tersenyum dan menatap Chen Jiu. Dia terkejut dengan senang. Akhirnya, dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Selanjutnya, setelah infus Chen Jiu, Phoenix benar-benar merasa nyaman baik secara fisik maupun mental, dan dalam suasana hati yang baik. Haha, aku Phoenix akhirnya punya seorang pria, hebat. Sayangnya, ini agak terlambat, kalau tidak Meyer mungkin tidak akan pergi. Chen Jiu tiba-tiba menghela nafas lagi saat ini. Suamiku, mengapa kita tidak pergi dan menangkap mereka kembali? Selama kamu memasukkan Wan Mei dan menandainya dengan jejakmu sendiri, dia tidak akan bisa melarikan diri dalam hidupnya. Phoenix mencoba membujuknya saat ini. Lupakan saja, kita semua sudah pergi. Apa artinya mengejar lagi? Chen Jiu menggelengkan kepalanya, tetapi ada pengkhianat di alisnya. Apa yang sebenarnya dia hitung? 1083. Suamiku, bagaimana bisa kamu begitu ambisius? Apakah kamu akan menyerahkan Wan Mei? Dia sangat cantik, tidakkah kamu ingin bermain-main? Mengerti. Phoenix kemudian mempermalukan Chen Jiu untuk sementara waktu. Sangat jelek sehingga dia tampak seperti iblis nafsu yang menghususkan diri pada istri dan anak perempuan perak, tetapi Chen Jiu tidak mempedulikannya saat ini, aku tidak ingin menyerahkannya, tetapi jika aku mengejarnya sekarang, itu pasti akan membuatnya kesal. Mari kita semua diam, aku akan menemukannya setelah beberapa saat. Apakah kamu pikir begitu? Tidak apa-apa, tetapi tidakkah kamu khawatir dia dimanfaatkan oleh Raja Dharma? Phoenix khawatir lagi. Tidak, aku membuatnya bersumpah sebelum dia pergi. Dia tidak bisa membiarkan Raja Dharma menyentuhnya. Chen Jiu berkata dengan percaya diri. Oh, apa gunanya bersumpah? Sekarang Raja Dharma begitu kuat sehingga Wan Mei tidak dapat menghentikannya jika dia datang. Phoenix tidak setuju. Jangan khawatir, Wan Mei sekarang berbeda. Jika Wang Fa ingin memanfaatkannya, dia harus menimbang dirinya sendiri. Chen Jiu penuh dengan senyum misterius. Suamiku, kamu, apakah kamu juga berteman dengan jiwanya? Phoenix langsung menebak ide itu, yang membuat Chen Jiu malu untuk sementara waktu. Batuk, aku, Chen Jiu benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah hari-hari kegilaan, komunikasi jiwa, fusi, dan komplementaritas gen ini, jumlah gen Wan Mei saat ini telah mencapai 250 juta. Wang Fa hampir diserap oleh Chen Jiu sekarang, dan artefak hidupnya, pot ajaib, diambil oleh Chen Jiu. Kekuatannya telah anjlok, dan dia benar-benar tidak dapat mengatasi Wan Mei. Suamiku, kamu telah berteman dengan jiwanya. Kamu telah meleleh, tetapi kamu belum menaklukkannya. Wan Mei ini benar-benar jalan, menjijikan bahwa kamu harus menemukan pria lain setelah memberikannya kepadamu. Ketika Chen Jiu merasa malu, Phoenix memarahi lagi dengan ketidakpuasan. Baiklah, Phoenix, jangan saling pengertian dengannya. Bagaimanapun, kita telah melakukan kesalahan terlebih dahulu. Dia akan menyadarinya setelah beberapa saat. Ketika kita menjemputnya, dia akan ikut dengan kita. Chen Jiu dengan cepat membujuk kami. Baiklah. Aku yakin jalan ini akan merindukanmu siang dan malam jika dia meninggalkanmu. Phoenix menganggup dengan marah dan setuju. Chen Jiu sudah sangat senang bahwa rencananya berhasil. Sebenarnya, dia tidak memperhitungkan hal lain. Dia hanya meminta Phoenix untuk mengizinkannya menjemput Wan Mei. Hal semacam ini, jika Chen Jiu tidak sabar untuk pergi, Wan Mei mungkin akan menghentikannya, tetapi sekarang hal itu diajukan oleh Wan Mei. Jika dia beradaptasi seperti ini, itu akan mudah terjadi secara alami. Bahkan jika Chen Jiu membuat prestasi luar biasa yang dikaguminya, dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia setuju. Kuil para dewa akan berada di Gunung Jiulian. Ini akan segera menjadi musim gugur yang penuh peristiwa. Kita harus meningkatkan kekuatan kita. Setelah menyelesaikan masalah emosional, Chen Jiu tampak serius lagi. Suamiku, Wang Mingming bersumpah bahwa dia tidak akan membocorkan rahasia itu. Phoenix segera menghibur. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, maka ketika kuil para dewa lahir, mustahil untuk menutupi gerakannya. Aku khawatir tidak mudah untuk tetap di sini. Chen Jiu mengerutkan kening dan khawatir. Suamiku, jika kamu tidak bisa menyimpannya, jangan simpan. Bagaimanapun, kita masih muda dan punya waktu dan kesempatan. Phoenix menasihati dengan ramah. Tidak, meskipun kuil para dewa mungkin bukan yang terpenting bagiku, karena olah darah nagaku menempati tempat ini, bagaimana aku bisa memberikannya kepada orang lain. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan matanya penuh dengan tekat. Jika olah darah naga ingin bangkit, kuil para dewa bertekad untuk tidak kalah. Tetapi hanya ada tujuh dari kalian di olah darah naga. Bagaimana kamu bisa bertahan dari pengepungan para pahlawan sentu? Phoenix sangat khawatir. Tidak, kekuatanku jauh lebih dari tujuh. Phoenix, kenakan pakaianmu dan ikutlah denganku. Aku ingin kamu melihat detail asliku. Chen Jiu kemudian menjadi sangat serius. Eh, Phoenix tidak mengerti, tetapi dia dengan cepat mengenakan pakaiannya dan menemani Chen Jiu Lai ke ruang cincin Jiu Long yang misterius. Di ruang suci dan damai, hampir 10.000 prajurit berkumpul dan hidup dalam kehidupan yang tertib dan damai. Setelah melihat kedatangan Chen Jiu, mereka berkumpul dengan cepat dan berteriak untuk memberi penghormatan. Baiklah, mari kita berdiri tegak. Chen Jiu Ling menatap mereka setelah mereka berdiri tegak. Penuh dengan harapan. Baiklah, Chen Jiu, apakah maksudmu mereka adalah orang-orang yang memiliki informasi orang dalam? Kultivasi mereka hanya suci. Meskipun mereka telah mencapai pencapaian puncak umat manusia, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Perang, Dewa Penciptaan, dan Dewa Langit dan Bumi. Phoenix segera mengungkapkan keraguannya yang kuat. Yang mulia, saat ini, Chen Jiu belum datang untuk menjelaskan. Selir Kekaisaran Kesebelas muncul. Mereka yang cantik seperti makhluk abadi melayang masuk. Ying Ying sangat cantik, berseri-seri, dan terpesona. Bahkan Phoenix tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap konyol. Siapa ini? Tidak diragukan lagi? Setelah melihat Phoenix, Selir Kekaisaran Kesebelas bisa sedikit bermusuhan, karena ini adalah wanita yang tidak kalah dengan mereka, cukup untuk menjadi ancaman bagi mereka. Oh, ini selir baruku Phoenix. Kamu tidak perlu membuat keributan. Chen Jiu berkata langsung tanpa menyembunyikannya. Yang mulia, mengapa kamu mencari selir lagi? Sebelas wanita mengeluh, dan mereka tidak bisa menahan rasa tidak puas. Kamu telah mencari enam dalam beberapa bulan terakhir. Bukankah kita memiliki sekelompok saudara perempuan dalam jangka panjang? Bisakah kamu mengatasinya? Ah, itu kecelakaan. Chen Jiu tidak dapat menahan rasa bersalahnya. Apakah mereka semua selirmu? Phoenix terkejut. Ya, kalian semua akan menjadi saudara perempuan yang baik di masa depan, tetapi kalian harus saling menjaga dengan baik. Chen Jiu menghibur, tetapi dia tidak peduli dengan mereka. Dia menatap langsung ke departemen elitnya dan berkata, Saudara-saudara, saat ini, ada pertempuran yang sulit untuk dilawan di Sentu. Apakah kalian memiliki keberanian? Ya, bunuh. Lebih dari sembilan ribu prajurit elit itu heroik dan bersedia mati dengan murah hati untuk Chen Jiu. Yah, bagaimana orang-orang ini bisa bertarung di tanah suci? Kultivasi mereka terlalu rendah. Phoenix menggelengkan kepalanya dan masih tidak bisa mengerti. Hei, jangan pikir kamu wanita suci. Betapa mulianya dirimu. Kamu membenci kami, bukan. Tunggu, mereka akan segera berubah. Selir kekaisaran ke sebelah saling memandang, dan mata mereka agak tidak bersahabat. Tampaknya dia tidak begitu menyukai Phoenix, meninggalkan sepuluh poinnya sendiri. Aku tidak meremehkanmu. Ren Fenghuang menjelaskan lagi, tetapi tatapan mata selir ke sebelah masih belum tenang, yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya dan terluka. Mengapa mereka tidak percaya pada diri mereka sendiri? 1084. Tidak ditemukan bahwa Phoenix tidak larut dengan baik ke dalam sebelah kaisar dan selir. Pada saat ini, Chen Jiu ambisius dan secara mengesankan menukar hampir 10 ribu buah pil dewa penciptaan sekaligus. Mengaum, alam berputar-putar, tetapi napas pil dewa akan mengguncang dunia dan membuatnya tampak seperti hampir 10 ribu matahari, yang sangat mengharukan. Satu persatu, naik dan minum pil, dan aku akan membantumu naik ke puncak keberuntungan. Chen Jiu melambaikan perintah, setelah hampir 10 ribu orang menyembah dengan gila, itu adalah pengumpulan pil yang cepat. Gemuruh, setelah minum pil, napas naik, dan awan bencana di udara begitu menindas sehingga orang tidak bisa bernapas sama sekali. Hampir 10 ribu orang melewati bencana, dan ada beberapa bencana sekaligus. Pemandangan seperti ini tidak pernah terdengar bahkan di Tanah Suci. Bencana alam berkumpul, tetapi mereka tidak benar-benar turun. Mereka hanya berubah menjadi esensi, melengkapi tubuh ribuan orang, dan membiarkan mereka mengalir ke dalam momen untuk mencapai puncak dewa penciptaan, dengan kekuatan tak terbatas. Ini, hanya beberapa tarikan napas, dari seorang suci, melintasi dewa perang, ke puncak penciptaan. Tidak ada pil dewa seperti itu di Tanah Dewa kita. Phoenix menggelengkan kepalanya dengan ngeri saat ini. Bahkan penatua alkimia yang paling cemerlang pun tidak dapat memurnikan pil dewa seperti itu. Ham, sekarang kamu masih berpikir mereka terlalu lemah untuk dibandingkan denganmu. Ejeknya, permusuhan para wanita itu membuat Phoenix tampak bingung. Di mana aku memprovokasimu? Apakah kamu begitu memusuhi aku? Artefak keberuntungan? Datanglah. Chen Jiu minum lagi. Itu tidak hanya mengejutkan Phoenix, tetapi juga membuat banyak pahlawan serakah dengan segera. Artefak alam teratas telah muncul di mana-mana, dan itu bukan satu bagian. Itu adalah satu set, hampir sepuluh ribu set. Itu adalah tulang besi yang berdenting. Cahaya ilahi penciptaan ada di mana-mana. Sepuluh ribu set baju besi ilahi tidak perlu dipakai. Itu berdiri di sana dengan sendirinya. Seperti pasukan, besi dan darah berdenting dan tidak dapat dihancurkan. Bos, apakah kita punya bagian? Akhirnya, mantan saudara itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tertarik. Mereka telah meminum pil dewa penciptaan, tetapi mereka tidak memiliki dewa penciptaan. Zhang Kuang, Li Xiaoyao, Zhang Xinran, Wang Bao, bersiap untuk mengambil perangkat. Chen Jiu tidak mengecewakan mereka, tetapi memberi mereka pakaian artefak yang telah disiapkannya untuk mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Karakteristik keempat orang itu berbeda. Pakaian yang dipertukarkan harus sesuai dengan atribut mereka. Kemarahan arogan, Xiaoyao milik Li Xiaoyao, Ribon tak terkalahkan milik Zhang Xinran, dan tulang besi King Kong milik Wang Bao. Pakaian itu hanya dapat menambahkan atribut mereka dan tidak dapat melawan mereka. Boom! Setelah penambahan pakaian artefak, keempatnya menjadi lebih kuat. Mereka berdiri di kehampaan, terbungkus baju sirah dewa, mengalir dengan warna, dan memegang berbagai pisau, senjata, tongkat, dan tongkat. Mereka seperti empat dewa sejati yang tak terkalahkan. Mereka terpesona dan tak dapat dijelaskan. Napas mereka yang kuat mengguncang seluruh dunia. Itu, terlalu mudah berubah. Itu adalah pakaian artefak alam teratas. Setelah digabungkan, itu dapat dengan mudah dan reversible melawan dewa langit dan bumi. Phoenix terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Dari mana dia berasal dengan begitu banyak pakaian keberuntungan? Apakah Anda mewarisi harta dewa dari sebuah kuil? Mengapa Anda penasaran? Anda menyerahkan diri Anda kepadanya, tetapi Anda tidak tahu detailnya. Salah satu suara selir kekaisaran ke-11 mendesah. Hei, wanita sekarang begitu santai. Mengapa mereka tidak mengenal pria dan memiliki hubungan santai dengan mereka? Apakah mereka tidak punya otak? Kamu, Phoenix sangat marah sehingga dia menatap sarkasme para wanita itu. Oh, Phoenix, jangan khawatir, kami tidak mengatakan itu kamu. Penjelasannya lebih seperti kipas angin yang menghantam wajah Phoenix, membuatnya semakin tertekan. Dia menatap. Ada banyak orang dan banyak potensi. Phoenix menemukan bahwa jika dia menentangnya, dia tidak dapat memanfaatkannya. Jadi dia memikirkannya dan menahan diri. Dia berpikir dalam hatinya bahwa mungkin mereka tidak mengenal diri mereka sendiri pada awalnya dan mengira mereka adalah wanita jahat, jadi dia mengucilkan dirinya sendiri. Setelah transposisif psikologis, Phoenix juga untuk sementara waktu memahami para wanita itu. Bagaimanapun, Chen Jiu adalah pria mereka terlebih dahulu, dan dia muncul kemudian. Dengan cara ini, dia setara dengan memenangkan cinta dengan pisau. Wajar jika mereka cemburu. Setelah mengetahui hal ini, Phoenix tidak melihat hal-hal seperti mereka untuk saat ini. Tidak peduli seberapa bermusuhan mereka, dia memilih untuk mengabaikannya. Hei, beberapa orang tidak ingin mempermalukan diri sendiri. Mereka pikir mereka dapat mengandalkan pria jika mereka tidak tahu malu. Tanpa diduga, wanita seperti itu paling dibenci. Selir kekaisaran ke sebelas tidak melepaskannya. Meskipun Phoenix sudah sangat murah hati, mereka masih sangat marah kepada mereka. Iya, meskipun diabaikan lagi, tetapi diejek satu demi satu, bagaimana mungkin wanita sombong seperti Phoenix tetap acuh-ta'acuh. Sabar, Phoenix masih memberi muka, dan tidak ada ledakan di tempat, yang mempermalukan wajah Chen Jiu. Keluarga darah naga sudah keluar dari barisan. Aku mewariskan delapan keterampilan naga langitmu, dilengkapi dengan baju sirah naga langit. Kekuatan tempurmu dapat membalikkan langit dan bumi, sehingga kau dapat membuat duniamu sendiri di tanah suci. Chen Jiu tidak peduli dengan Phoenix. Dia minum di depan para prajurit, baik berhotbah maupun memberikan baju sirah, dan menciptakan divisi baju sirah emas dan besinya sendiri. Raungan, para anggota keluarga darah naga membudidayakan delapan naga surgawi. Satu persatu, mereka melolong dan mengaum, menunjukkan gaya yang berbeda. Pada hari itu, di balik baju besi dewa naga, mereka menjadi naga surgawi yang berbeda. Mereka menjelajahi langit, memanggil angin dan hujan, dan melakukan segalanya. Keluarga Suan Huang sudah keluar dari barisan. Aku mewariskan keterampilan Suan Huang langit dan bumi milikmu dan memberimu baju besi dewa Suan Huang. Chen Jiu minum lagi dan menciptakan kelompok ahli yang tak tertandingi berikutnya. Chen Jiu. Sekarang populer, ada empat personel elit utama, darah naga, Suan Huang, mitos, dan beberapa kultivasi yang tersebar kesetiaan. Mereka terutama merupakan rincian dari kekaisaran darah naga. Sekarang mereka diberkati oleh Chen Jiu-11. Mereka telah sangat diberkati. Keluarga mitos diberikan keterampilan epik mitos dan baju besi dewa epik. Meskipun jumlahnya kecil, napas epik mereka cukup untuk membuat orang kagum dan tidak dapat dijelaskan. Bagian dari kultivasi yang tersebar diberikan baju besi dewa dengan atribut yang berbeda. Chen Jiu memilih beberapa metode dewa yang cocok untuk mereka dan memberi mereka dukungan yang kuat. Secara keseluruhan, meskipun keluarga darah naga memiliki kekuatan terkuat, keluarga lain tidak kalah. Mereka menyempurnakan metode ilahi dan menambahkan baju besi ilahi. Semuanya bersemangat dan berani menyerang para dewa. Terima kasih atas berkahmu. Kami akan setia padamu sampai mati. Hampir 10.000 elit sekarang mengenakan baju besi ilahi dan sangat bangga, tetapi mereka tidak memiliki perasaan yang berbeda untuk Chen Jiu. Kiang-Kiang, 10.000 dewa sejati seperti dewa penciptaan. Mereka mengenakan baju besi dewa dan kuat serta pantang menyerah, tetapi mereka berlutut di hadapan Chen Jiu-ki dan menganggapnya sebagai tuan. Mengaum, saat itu, awan perampokan yang bergulung naik lagi, yang membuat Chen Jiu-yi senang bahwa keputusannya memang benar. 1085. Munculnya awan perampokan menarik perhatian semua orang. Ketika semua orang merasakan dan melihat ke pusat awan perampokan, ada sosok di sana, yang tidak diragukan lagi membuat semua orang sangat kagum. Chen Tianhe, ayah Chen Jiu, telah membuat terobosan lain di puncak keberuntungan dan akan segera dipromosikan ke surga dan bumi. Boom! Segera, awan perampokan muncul di kepala Chen Long, dan dia akan menerobos. Kemudian, tidak hanya keluarga Chen, tetapi juga beberapa keluarga lain telah membuat terobosan. Yaitu untuk meningkatkan kekuatan ke tingkat lain dan mencapai puncak dewa surga dan bumi. Melihat para elit yang terus dipromosikan, Chen Jiu tersenyum dengan sangat puas. Alasan mengapa dia bekerja keras dan mewariskan satu set lengkap artefak penciptaan dengan mengorbankan jasa adalah untuk membiarkan mereka membuat terobosan terakhir. Informasi internal Chen Jiu terlalu kuat. Tidak mudah untuk menerobos sekali, tetapi para elitnya jauh lebih mudah daripada dia. Selama mereka dipromosikan ke puncak alam, hari terobosan sudah dekat. Meskipun dia segera mengetahuinya, Chen Jiu tidak menyangka akan secepat ini, terutama ayahnya. Dia sangat senang karenanya. Cincin Jiulong awalnya tidak dapat menampung orang-orang ini untuk promosi, tetapi Chen Jiu telah membuat banyak prestasi sekarang. Dengan evolusi fungsi ini, itu dapat membuat semua orang merasa tenang untuk promosi. Dalam waktu singkat, total sembilan karakter telah membuat terobosan dan melangkah ke surga dan bumi tertinggi di Tanah Suci. Selama mereka melangkah keluar dari cincin Koulon, mereka juga akan menjadi karakter terkenal di Tanah Suci dan menciptakan legenda mereka sendiri. Surga dan bumi selangkah lebih dekat dengan para dewa. Yan, kamu harus menungguku. Chen Tianhe menghela nafas ke langit. Keyakinan Chen Tianhe penuh dengan kegembiraan. Terima kasih, Yang Mulia. Mari kita keluar dan meletakkan Tanah Suci untuk Anda. Dewa terobosan lainnya juga memiliki keyakinan penuh hingga batasnya. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu keluar dalam beberapa hari. Tugas kita selanjutnya adalah menjaga Gunung Jiulian. Perang pertama kita juga akan dimulai di sini. Aku harap kamu tidak mengecewakanku, karena ini terkait dengan pencapaian kita di masa depan. Chen Jiu menghibur dan menjelaskan rencananya kepadamu. Jangan khawatir, Yang Mulia, kami akan menjaga sampai mati dan dengan tegas tidak membiarkan siapapun menyerbu keagungan Kekaisaran Darah Naga kita. Zook Siong minum, dan semua besi dan darah Zeng Rong bersedia bertarung sampai mati. Baiklah, aku menunggumu untuk menunjukkan keagungan Kekaisaran Darah Naga kita di Tanah Suci. Sekarang, silakan santai dan tenang untuk berlatih. Jika kamu melangkah ke surga dan bumi, kita akan memiliki lebih banyak kesempatan. Chen Jiu menghibur dan membiarkan semua orang meningkatkan latihan mereka satu demi satu. Jangan khawatir, Bos, kita akan naik pangkat dalam tiga hari, dan kita tidak akan pernah kehilangan muka. Zhang Xinran dan beberapa dari mereka, yang cemburu dan gila, menyaksikan yang lain naik pangkat sekaligus. Mereka belum naik pangkat selama berhari-hari, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terburu-buru? Mengoperasikan keterampilan dengan gila-gilaan, bersumpah untuk meningkatkan wilayah. Mereka sombong, mereka bersumpah untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa saudara-saudara Chen Jiu bukanlah sampah, mereka juga luar biasa. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Meskipun berbahaya untuk melakukannya, apa artinya hidup jika tidak ada momentum dan keberanian untuk bertarung dengan langit? Yang mulia, kita akan naik pangkat sesegera mungkin. Selanjutnya, banyak anggota keluarga Darah Naga, mantan rekan mereka, Wang Taro, Li Chang, Long Ding, Long Kong, So Yin, So Mo. Terlalu banyak elit yang terlibat penuh dalam kultivasi. Dalam keluarga Xuan Huang, Xuan Wu Hui, Xuan Wu Bian, dan lainnya semuanya penuh dengan zheng rong dan pantang menyerah, dan tidak ingin dibandingkan. Selanjutnya, keluarga mitologi, kitab suci dan penghakiman ilahi, juga seperti raksasa epik, bersumpah untuk menciptakan mitos. Selama kultivasi yang tersebar, tiga orang suci guntur dan delapan tetua langit dan bumi secara alami tidak mau menyerah. Mereka meluncurkan kompetisi kultivasi dengan berbagai keluarga. Mereka yakin bahwa darah mereka tidak akan kalah dari mereka dan bersumpah untuk bersaing dengan mereka. Dalam kompetisi kultivasi, para pahlawan penuh dengan sentimen yang luhur. Mereka semua bekerja keras untuk berkultivasi. Vitalitas di udara bergulung seperti sungai seperti laut. Ada awan perampokan dari waktu ke waktu. Banyak dari mereka berhasil melangkah ke alam surga dan bumi, memberikan jaminan praktis dan kuat untuk perang penjaga masa depan Chen Jiu. Yang mulia, mari kita lakukan sesuatu untuk Anda juga. Selir kekaisaran melangkah keluar dari barisan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat lapar. Tentu saja, bagaimana kekaisaranku bisa bangkit tanpamu? Chen Jiu menganggup dan melambaikan tangan dengan sangat puas. 12 set baju besi ilahi turun, yang menutupi 12 selir kekaisaran di udara, menonjolkan postur mereka yang anggun dan luar biasa. Ini adalah orang yang luar biasa di surga dan bumi. Mereka adalah hal-hal indah yang tidak dapat dilakukan. Mereka menutup bulan dan mempermalukan bunga dan merebut semua keberuntungan. Sekarang mereka mengenakan baju besi dewa, dan mereka lebih indah. Miao, sepasang roh yang cantik dan lancang ini membuat jari-jari Chen Jiuyi bergerak. Beberapa tidak tahan, mereka ingin mendapatkannya. Orang-orang mengandalkan pakaian dan kuda mengandalkan pelana. Pakaian yang berbeda ini memang dapat membawa orang-orang temperamen yang berbeda. Baju besi dewa suci ciptaan tidak diragukan lagi memberi wanita napas dewi surga. Baju zirah dewa yang dingin membuat mereka lebih mulia dan dingin. Wajah mereka yang cantik sangat mudah membuat orang tergerak. Jika wanita seperti itu bisa mendapatkannya, itu tidak diragukan lagi merupakan berkah tertinggi bagi pria. Yang mulia, kita harus membuat terobosan sesegera mungkin. Selir kekaisaran Anda pasti tidak akan menahan Anda. Selir kekaisaran kesebelas mengabaikan keinginan Chen Jiuyi, tetapi dengan cepat mengolah diri mereka sendiri. Phoenix, jika Anda tidak berlatih, uruslah mereka untukku terlebih dahulu. Aku akan melihat keajaiban pot ajaib. Chen Jiuyi masih tidak menyadari bahwa wajah Phoenix tidak tampan, tetapi dia dengan cepat mengeluarkan pot ajaib yang pecah dan memahaminya. Gucci Dewa Dharma berisi pecahan artefak Dharma Dewa Raksasa Kuno. Kekuatannya tak tertandingi. Jika bukan tripot naga Jeushu, Chen Jiuyi bukanlah lawannya. Mustahil untuk mengenali Tuhan karena ketidakcocokan darah, tetapi Chen Jiuyi memiliki segel rahasia para dewa, dan itu bukan apa-apa untuk menaklukkan Gucci Dewa Dharma. Tidak mengherankan, ada juga keterampilan aneh, keterampilan ilahi Jufa, di dalam toples Dewa Dharma. Keterampilan ini dapat meningkatkan penyimpanan mana ratusan kali lipat. Penyimpanan mana seseorang terbatas. Di alam yang sama, semakin banyak mana, semakin kuat kekuatan tempurnya. Keterampilan Dewa Dharma adalah mengolah kipolimerisasi ajaib dan merangsang peningkatan gen usus, sehingga dapat meningkatkan lebih banyak penyimpanan mana. Masalah gen itu misterius. Chen Jiuyi sekarang dapat menambahkan gen, tetapi dia tidak dapat mengontrol gen mana yang akan ditambahkan sama sekali. Saat ini, Jufa Sengong dapat meningkatkan gen usus dengan satu cara, yang tidak dapat tidak membuatnya merasa sangat terkejut. Tanpa mengabaikan, Chen Jiuyi mempraktikan keterampilan ilahi Jufa dan berhasil membiarkan Juki, merasakan peningkatan gen usus. Dia berhenti dengan cepat ketika dia merasa senang. Benar saja, ada juga dewa raksasa kuno yang aneh, yang benar-benar luar biasa. Chen Jiuyi menghela nafas dan takut. 186. Meskipun ki pengumpul yang dihasilkan oleh keterampilan sihir pengumpul sangat luar biasa, gen yang diciptakan olehnya memiliki perasaan bahwa itu tidak dikendalikan oleh Chen Jiuyi, yang membuatnya merasa sangat buruk. Perasaan ini seperti pohon buah yang dicangkok. Awalnya adalah varietas ini, tetapi dicangkok. Meskipun tumbuh sangat subur, itu bukan buah aslinya. Pohon buah tidak dapat disangkal, tetapi jika tubuh manusia dicangkok seperti ini, Chen Jiuyi merasa bahwa jika terus seperti ini, seluruh ususnya mungkin bukan miliknya. Ini mirip dengan mutasi gen, tetapi itu bukan mutasi gen sepenuhnya. Tuhan dan Tuhan, misterius dan misterius. Chen Jiuyi tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan tidak mengerti. Dia hanya berhenti berlatih dan terus mensimulasikan ki pengumpulan ini dengan keterampilan tertinggi rencana lima tahun ke sembilan. Dengan banyaknya cara untuk menghasilkan gas polimer, Chen Jiuyi secara langsung beroperasi dengan vitalitas tertinggi dari rencana lima tahun ke sembilan, yang masih dapat menghasilkan gas polimer baru. Sisi, dengan produksi gas polimerisasi baru, Chen Jiuyi merasa ususnya seperti mengonsumsi singfen. Ususnya tumbuh dengan cepat. Di dalam perutnya, ia merangkak dan bergerak dengan cepat. Awalnya, hanya ada 30 ribu kaki saluran usus, yang terus tumbuh. Ia tidak tahu seberapa jauh saluran usus itu bisa mencapainya. Bagaimanapun, selalu ada gas polimerisasi, dan saluran usus dapat tumbuh sepanjang waktu. Jika ini terus berlanjut, Chen Jiuyi tidak dapat membayangkan berapa banyak energi alami dan sejati yang ia butuhkan untuk mengisinya saat itu. Tidak hanya Chen Jiuyi, tetapi juga pasukan teratas dari seluruh kekaisaran darah naga, dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dan berkultifasi tanpa pamri saat ini, yaitu untuk mempersiapkan badai yang akan datang. Di Aula Yuan campuran dari kuil surga dan bumi, Li Yuan dengan cemas menatap pelayan di depannya dan segera bertanya, ada apa? Apakah Chen Jiuyi dibunuh oleh Raja Dharma dan apakah ia menemukan mayatnya? Tuan Yuan, kami tidak tahu apakah Chen Jiuyi sudah mati, tetapi Raja Dharma menyerang Gunung Jiulian dan akhirnya mengambil Dewi Sempurna. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Pelayan itu sangat tidak berdaya. Apa? Sampah? Tidakkah kau pergi dan melihat? Li Yuan berkata dengan marah. Tuan Yuan, kami tidak berani. Pelayan itu juga berkata dengan salah, bahkan Raja Perancis tampak sangat malu. Beraninya kami mendekati Gua Iblis. Ham, apakah Dewi Sempurna benar-benar telah diambil? Kalau begitu, Raja Dharma pasti telah mengalahkan Chen Jiuyi. Li Yuan berkata tanpa analisis lebih lanjut. Ya, kami dapat yakin bahwa Raja Dharma dan Dewi Sempurna pergi bersama. Pelayan itu menjawab dengan hormat. Baiklah, kalian turunlah dan suruh beberapa orang untuk menyelidiki Gunung Jiulian. Jika kalian menemukan jasad Chen Jiuyi, segera bawa kembali kepadaku. Li Yuan tersenyum senang. Ia melambaikan tangannya dan menyuruh pelayan itu keluar. Baiklah, Chen Jiuyi mungkin sudah mati kali ini. Jika dia berani menangkap Dewi yang Sempurna, anak dari Raja Dharma tidak akan melepaskannya. Li Yuan kemudian menghitung, pergilah menemui kelima peri itu lagi dan hancurkan rasa percaya diri mereka. Jika mereka tahu gambarnya, mereka akan segera melemparkan diri mereka ke pelukan Raja Benyuan. Memikirkan tubuh lima peri yang tinggi dan putih berselimut salju yang indah, hati Li Yuan gatal. Gatal itu tak tertahankan. Ia ingin menjemput mereka di tempat dan menikmatinya. Di ruang para dewa, di bawah panji berita Chen Jiuyi, Li Yuan diterima oleh kelima peri itu lagi. Melihat tubuh mereka yang lebih indah, ia tidak tahu malu dan keras. Li Yuan berkata bahwa Raja Perancis memimpin pasukan untuk merebut Gunung Jiulian, membunuh Sungai Darah, dan akhirnya mengambil Dewi yang Sempurna, yang merupakan kemenangan besar. Hidup ingin melihat orang, kematian ingin melihat mayat. Kaka senior, terima kasih telah memberi tahu kami. Kami tahu. Ayo pergi. Setelah sedikit terkejut, kelima peri langsung memerintahkan untuk pergi. Tidak diragukan lagi bahwa Chen Jiuyi akan mati. Saya menyarankan semua peri untuk mati sesegera mungkin. Li Yuan membual, lihatlah. Kaka senior, aku terlihat seperti karir yang tampan dan sukses. Di masa depan, seluruh kuil juga akan berada di tanganku. Kamu bergantung padaku. Itu pilihan terbaikmu. Kaka senior, perasaan tidak bisa dipaksakan. Sebaiknya kamu pergi dulu. Kelima peri mengerutkan kening dengan jijik dan tidak bermaksud memperlakukannya secara berbeda. Kalau begitu, kamu akan menunggu untuk mengumpulkan mayat untuk Chen Jiuyi. Li Yuan memarahi dengan marah. Dia tidak puas dan melambaikan lengan bajunya dan pergi. Untuk waktu yang lama, Li Yuan hanya membutuhkan tampilan biasa. Peri mana di kuil yang tidak datang untuk membiarkannya bermain. Wanita menyukai kelima peri, dia benar-benar tidak memperhatikan mereka sebelumnya. Tetapi sekarang mereka menolak satu demi satu, yang membuatnya sangat tidak senang. Jalang, aku akan membunuhmu saat itu. Sumpah serapah kembali ke Aolah Hunyuan. Begitu Li Yuan ngang duduk, pelayan itu segera datang dan memberitahunya, yang langsung mengejutkannya. Apakah mayat Chen Jiuyi sudah ditemukan? Tanya Li Yuan. Li Yuan tidak bisa menunggu, karena dia masih keras saat ini dan ingin merusak kelima peri. Tuan Yuan, Chen Jiuyi tidak mati. Begitu orang-orang kita memasukinya, mereka ditelan oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat menyedihkan, kata pelayan itu dengan wajah yang mengerikan. Apa, bagaimana bajingan ini tidak mati? Li Yuan sangat marah dan sangat tidak puas. Tuan, apakah Anda ingin terus memantau Gunung Jiulian? Tanya pelayan itu dengan ngeri. Tentu saja, keluar. Li Yuan melotot. Dia menyuruh pelayan itu pergi dan menunduk. Dia sangat garang. Tidak, di sini sangat sulit. Hari ini kita harus mendapatkan tubuh menawan dari lima peri dan menikmatinya dengan baik. Tapi bagaimana kita bisa membuat mereka menyerah? Li Yuan Pan menghitung dan siap untuk mendapatkan lima peri dengan segala cara. Otaknya berkelebat dan segera berkata, Ya, Chen Jiuyi tidak mati. Tetapi dia bisa membuat tubuh palsu. Dalam hal ini, begitu mereka makan nasi dan memasak nasi matang dengan lima peri, sudah terlambat bagi mereka untuk menyesal saat itu. Tapi aku belum melihat Chen Jiuyi. Sungguh berbeda jika aku ingin membentuknya. Li Yuan Ru bertanya siapa yang ingin dia selidiki. Dia bisa segera mengetahuinya. Segera, dia mengetahui banyak informasi tentang Chen Jiuyi. Eh, dia melakukan pekerjaan pribadi di Taman Taiping. Ya, itu dilakukan oleh mayat pengadilan. Li Yuan menyaring informasi dan dengan cepat menentukan rencananya. Guru mayat pengadilan, tersanjung, dipanggil ke hadapan Li Yuan. Dia berlutut dan bersujud dengan kagum. Baiklah, Chen Jiuyi, apakah kamu familiar? Temukan mayat dan tirulah untukku seperti dia. Itu sangat berguna bagiku. Li Yuan memerintahkan secara langsung tanpa menjelaskan. Dapat dilihat bahwa tidak seorang pun dapat membalikkan otoritasnya. Ini adalah, meskipun terkejut, mayat istana tidak berani melawan Li Yuan. Itu adalah untuk segera memindahkan semua mayat dan mengubahnya dengan cara yang biasa. 1087 Hei, mengapa kamu berhenti? Apakah sudah selesai? Tiba-tiba, Li Yuan bertanya lagi dengan sangat bermartabat. Belum, hampir yang terakhir. Mayat pengadilan tidak berani bersembunyi dan menunjuk ke tubuh dan berkata, Tuanku, saya belum melihat ayam jago kecil di sini. Bagaimana saya bisa mengubahnya? Eh, ayam jago kecil, Li Yuan melirik bagian bawah tubuh dan berkata dengan nada menghina, saya mendengar bahwa Chen Jiuyi tidak dapat diangkat. Kainnya tidak terlalu penting. Anda dapat mengubahnya menjadi anak berusia 3 tahun. Ya, tubuh pengadilan segera berubah. Dia dengan cepat menyelesaikan perbaikan tubuh. Akhirnya, dia melihat lagi dan memutuskan bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Baiklah, cari beberapa pakaian untuknya, dan Anda bisa pergi. Perintah Li Yuan, mayat pengadilan menemukan jas guru untuknya, dan kemudian dengan hormat mundur. Chen Jiuyi, entah kau mati atau tidak, bisakah kau menyalahkanku di masa depan? Aku tidak bisa menahannya. Saat aku keluar dari pintu, mayat pengadilan takut untuk berdoa. Baik Chen Jiuyi atau Li Yuan, mayat pengadilan tidak dapat diprovokasi. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk mempertahankan hidupnya. Itu penting. Haha, kau belum menyerah. Li Yuan, yang memiliki tubuh itu, segera mengambil tubuh itu dan datang ke ruang para dewa lagi. Kelima peri tidak punya pilihan selain bertemu. Mereka semua sangat tidak sabar. Kakak seperguruan, mengapa kau di sini lagi? Kakak, mari kita awasi. Apakah kau melihat siapa itu? Li Yuan tidak berbicara omong kosong. Dia langsung melepaskan mayat itu. Itu lurus dan tergeletak di sana, seperti model 91 Chen. Apa? Ini Chen Jiuyi? Kelima peri itu terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka akan melihat tubuh Chen Jiuyi. Yin dan yang terpisah. Pada saat ini, hati mereka seperti teriris pisau. Mereka benar-benar tidak dapat menerima kenyataan ini. Menangis, Chen Jiuyi, bagaimana mungkin kau mati? Wajah-wajah yang familiar, wajah-wajah dingin, dan tubuh-tubuh tak bernyawa sudah cukup untuk menggerakkan kelima peri itu. Air mata jatuh dan mereka sangat sedih. Zhao Yan tega mati kali ini. Tanpa Chen Jiuyi, dunia mereka hampir jatuh ke dalam kekacauan dan kiamat, tanpa kemuliaan apapun. Hei, kematian itu seperti lampu yang padam. Adik seperguruan, kita memiliki umur yang panjang dan kita harus menghadapi perpisahan hidup dan mati. Sebaiknya kau lebih terbuka. Jika kakak senior menjagamu di masa depan, kau akan lebih bahagia. Li Yuan Hao menasihatinya. Tangannya yang besar memegang Meng-Meng. Ah, apa yang kau lakukan? Saat ini, Meng-Meng bersembunyi dengan cerdik dan tidak digantikan oleh Li Yuan. Adik seperguruan, apa maksudmu? Seru Meng-Meng, dan langsung menarik perhatian wanita lain, menatap Li Yuan, sangat tidak puas. Chen Jiuyi sudah meninggal. Aku tidak tahan melihatmu bersedih seperti ini. Aku menyukaimu, jadi kau harus menerimaku. Li Yuan menasihati dengan ramah, tanpa merasa malu dengan perilakunya yang berlebihan. Kakak seperguruan, maafkan aku. Kami bilang kami hanya setia kepada Chen Jiuyi di kehidupan ini. Sekarang dia sudah meninggal, kami akan menemaninya ke mata air kuning. Tolong jangan pikirkan kami lagi. Tatapan mata Qian Yuer sangat tegas. Apa? Bagaimana kau bisa sebodoh itu? Mengapa Chen Jiuyi bisa memintamu untuk mati bersamanya? Dia hanya udang kuda kecil yang tidak kompeten. Mengapa kau sangat merindukannya? Li Yuan memarahi, sangat tidak senang. Chen Jiuyi, mendengar kata-kata Li Yuan, kelima wanita itu melirik Chen Jiuyi dengan sengaja atau tidak sengaja. Tidak ada udang kuda, kekuatan di sana telah membawa mereka kegembiraan yang tak terbatas. Namun, kelima wanita itu justru menjadi bodoh pada saat yang sama. Itu hampir sama dengan tidak ada apa-apanya. Ini benar-benar membuat Zhao Yan dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Kekuatan Chen Jiuyi sangat mereka hargai. Meskipun kecil, tidak mungkin sekecil itu. Saya khawatir Li Yuan tidak akan berpikir untuk membunuhnya. Sarkasmanya pada Chen Jiuyi membuat kelima peri itu mengembangkan kelemahan mereka sekaligus. Itu adalah kebangkitan yang cerdik. Tidak, seharusnya bukan Chen Jiuyi. Napasnya hampir sepenuhnya aneh baginya. Meskipun dia memiliki wajah yang sama dengan Chen Jiuyi, dia tampaknya tidak memiliki perasaan apapun padanya. Ketika dia bangun, dia segera menyadari keseriusan masalah itu. Para wanita saling memandang dan menyadari dalam hati mereka bahwa mereka segera pergi dengan marah. Hei, ada apa denganmu? Apakah kamu sudah mengetahuinya? Li Yuan tidak bisa menahan keterkejutan. Haruskah aku berurusan dengan mayat-mayat itu? Apakah kamu membersihkan tanahnya? Kakak seperguruan, kamu banyak bercanda hari ini. Wajah Zhao Yan dingin dan sangat membenci. Apa maksudmu? Adik seperguruan Yan, kakak seperguruan tidak bisa mengerti apa yang kamu bicarakan. Li Yuan tentu saja tidak akan mengakui apapun terlebih dahulu. Kakak seperguruan, ini sama sekali bukan Chen Jiuyi. Apakah menarik bagimu untuk membodohi kami seperti ini? Kian Yue menjelaskan semuanya secara langsung, dan nadanya sangat positif. Mengapa bukan Chen Jiuyi? Semua orang mengatakan dia Chen Jiuyi. Li Yuan mengejutkan Ejian dan tidak dapat menahan diri untuk menyalahkan orang lain atas segalanya. Ham, kamu ditipu oleh mereka. Bahwa dia pergi. Dia tidak ada hubungannya dengan Chen Jiuyi kita. Zhao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai mengemudi. Benarkah? Mengapa? Ada apa denganmu? Li Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kakak seperguruan, jika kamu tidak pergi lagi, kami akan melaporkannya kepada dekan. Di bawah ancaman Zhao Yan yang sangat marah, Li Yuan harus pergi dengan Chen Jiuyi palsu. Sial, apa yang terjadi? Li Yuan selalu bertanya-tanya. Sialan Chen Jiuyi, aku akan menghancurkan tubuhmu. Pada saat ini, Li Yuan, sang pengkhianat, gagal untuk berhasil. Dia sangat marah sehingga dia harus melampiaskan amarahnya dengan mayat. Di ruang para dewa, kelima wanita itu marah. Li Yuan terlalu banyak untuk menipu kita dengan mayat palsu. Itu menjijikan. Iya, kita hampir jatuh cinta padanya kali ini. Lain kali kita tidak ingin melihatnya lagi. Dia sama sekali tidak memiliki hati yang baik. Kelima wanita itu mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk tidak pernah mendengarkan omong kosong Li Yuan lagi. Di arena Jiu Long, ada kombinasi perampokan dan awan, dan ada cahaya yang tak terbatas. Ada elit yang melangkah ke surga dan bumi dan tenggelam dalam kegembiraan kenaikan. Chen Jiuyi tidak menemukannya. Air mata keluhan Phoenix menyelinap diam-diam. Karena mengesampingkan wanita, dia berkata tidak mungkin untuk tidak bersedih. Chen Jiuyi, untukmu, aku akan menahan nafas untuk saat ini. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Menatap Chen Jiuyi dalam diam, Phoenix merasa bahwa selama dia memilikinya, semuanya sepadan. Pertumbuhan polimerisasi. Di bawah kipolimerisasi yang tak berujung, usus Chen Jiuyi tumbuh tanpa henti. Dalam waktu singkat, mencapai 3 juta kaki, yang merupakan peningkatan penuh 100 kali lipat. Pada saat ini, Chen Jiuyi seharusnya sangat gembira, tetapi dia tiba-tiba ketakutan oleh sesuatu. Dia terangsang oleh keringat dingin dan buru-buru menghentikan kultifasinya. 1088. Tanpa disadari, dengan bertambahnya saluran usus, Chen Jiuyi menemukan bahwa ia memiliki perut buncit, dan perut buncit ini benar-benar tidak kecil. Seperti kehamilan bulan Oktober, perut yang besar itu penuh dengan usus. Meskipun lebih banyak kekuatan Yuan dapat disimpan, citra ini tidak diragukan lagi tidak dapat diterima oleh Chen Jiuyi. Secara alami suka dekat dengan wanita, dengan perut ini, saya khawatir saya bahkan tidak dapat memeluk seorang wanita di lengan saya, dan perut saya besar, dan pekerjaan di bawah ini jauh lebih kecil. Chen Jiuyi tidak menyangka akan mengalami masalah dari pria gemuk itu. Pada saat ini, dilema diletakkan di depannya. Pertama, potong usus dan hilangkan Yuan, untuk mempertahankan citra menjadi orang yang bijaksana, kuat, dan tidak terkendali. Namun, jika Anda melakukannya, Anda tidak dapat memiliki simpanan makna alami yang begitu besar. Poin kedua adalah menjaga perut yang besar dan fokus pada efektivitas tempur, tetapi dengan mengorbankan citra. Jumlah gen telah melonjak hingga 40 juta, dari yang semula 660 juta menjadi 700 juta. Secara relatif, cahaya tendon naga juga telah mencapai 350 ribu, dan kekuatan tempurnya 350 ribu kali lipat. Selain itu, ini lebih dari itu. Sejumlah besar gen usus pasti membawa manfaat besar. Begitu makna sejati alam terpenuhi, Chen Jiuyi percaya bahwa perubahan kuantitatif dapat menyebabkan perubahan kualitatif. Itu bagus untuk kultivasi Anda. Saat ini, kuil para dewa akan segera muncul. Pada saat kritis ini, Chen Jiuyi harus fokus pada kekuatan, jadi dia bisa saja ingin memilih poin pertama, tetapi dia benar-benar enggan untuk menyerah. Bagaimanapun, meskipun penampilan seorang pria yang berkultivasi sangat penting, peningkatan kekuatannya tidak diragukan lagi yang paling penting. Hei, aku hanya tidak tahu apakah istriku akan membenciku. Chen Jiuyi menghela nafas dan menatap Phoenix dengan sedikit khawatir. Tiba-tiba dia menemukan bahwa dia tampak tidak terlalu bahagia, dan air mata di wajahnya terlihat jelas. Phoenix, ada apa denganmu? Mengapa kamu menangis dengan baik? Siapa yang menindasmu? Chen Jiuyi segera maju dan bertanya. Tentu saja, Phoenix tidak akan begitu ingin memberitahu Chen Jiuyi tentang keluarga putrinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Hanya saja, masa lalu terasa menyedihkan. Chen Jiuyi, apakah kamu sudah selesai berlatih? Mengapa perutmu menjadi begitu besar? Ah, yah, aku hanya ingin bertanya kepadamu, jika suamiku memiliki perut sebesar itu di masa depan, apakah kamu akan membenciku? Chen Jiuyi langsung hanyakan, khawatir. Suamiku, serius, jika kamu benar-benar ingin memiliki perut sebesar itu, aku tidak akan membencimu. Demi kesehatanmu sendiri, sebaiknya kamu mencari cara untuk menghilangkannya di masa depan. Bagaimanapun, bentuk ini bukanlah keadaan normal manusia. Phoenix memberikan saran yang sangat tepat. Tentu saja, ini hanya sementara. Aku harap kamu tidak keberatan. Chen Jiuyi menganggup dan berkata dengan sangat puas, setelah periode waktu ini, aku akan menyingkirkannya. Sekarang pertempuran sudah dekat. Perut kekacauan ini sangat penting bagiku. Baiklah, suamiku, jangan khawatir. Sebenarnya, perutmu sangat besar. Sekilas, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Phoenix segera memuji Chen Jiuyi. Benarkah, suamiku benar-benar kuat. Aku hanya tidak tahu apakah dia bisa begitu kuat saat melakukan itu. Chen Jiuyi kemudian menatap wajah cantik Phoenix yang bangga, ditambah dengan baju besi ilahi yang dingin. Temperamen ini benar-benar mengharukan. Suamiku, bagaimana kamu bisa berpikir tentang itu? Phoenix juga tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Haha, istriku, tunggu aku. Aku akan segera menyelesaikan kultivasiku. Rasa malusi cantik membuat jari telunjuk Chen Jiuyi bergerak lebih dari yang bisa dia tahan. Memurnikan kekosongan tanpa membuka, jatuhnya cacar yang tak terhitung jumlahnya, adalah makna sejati yang paling murni dari keberuntungan. Chen Jiuyi segera mengisi seluruh usus, membuat perutnya semakin berlumpur dan bulat. Istri, ikut aku. Chen Jiuyi kemudian membawa Phoenix dan datang ke istana sementaranya di Cincin Jiulong. Suamiku, jangan lakukan itu. Bagaimana kita bisa melakukannya di siang hari? Phoenix malu dan malu. Hari apa? Sudah gelap. Kata-kata Chen Jiuyi baru saja jatuh. Dia melihat bahwa waktu dan ruang tepat di puncak matahari tiba-tiba menjadi gelap. Lampu di mana-mana, istana dihiasi dengan indah, sangat emosional, dan wajah Phoenix saat ini, dalam cahaya, putih, merah, lebih menarik. Istri, kamu sangat cantik. Chen Jiuyi tidak bisa menahan diri untuk maju dan memeluk Phoenix di lengannya dengan baju besi ilahi yang dingin. Pada saat ini, Phoenix sangat nyaman. Dia selalu merasa bahwa keluhan yang dideritanya pada wanita itu tidak ada artinya. Selama dia memiliki cintanya, itu sudah cukup. Pada saat ini, Phoenix ingin berpegangan pada pria ini dan tidak pernah melepaskannya. Dia tidak pernah membutuhkannya seperti ini. Dia mencintainya dan tidak bisa kehilangannya dalam hidupnya. Menghargai dan mencintai, jadi Phoenix perlahan berubah dari pasif menjadi inisiatif. Dia harus melayani pria ini dengan baik dan membiarkannya tergila-gila padanya sepanjang hidupnya. Suamiku, cinta orang-orang padamu tidak akan pernah berubah. Phoenix mengaku, tetapi pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan selir kekaisaran ke sebelas tiba. Suasana hati tidak datang dari ledakan ketegangan. Phoenix tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak dan berlutut di depan Chen Jiuyo dengan bingung. 1089 Baiklah, dasar jalan. Sekarang, ketika seluruh pasukan sedang mempersiapkan diri untuk perang dan latihan, kau membawa Yang Mulia kembali ke istana dan kekacauan perak. Apa maksudmu? Kian Yuer dan musuh-musuhnya melotot ke arah Phoenix. Itu tuduhan yang kasar. Meskipun aku tahu mereka mungkin harus mengambil kesempatan untuk mencari kesalahan, Phoenix tidak menyangka bahwa mereka tidak akan memberi muka. Pada saat itu, mereka dianiaya dan air mata mereka jatuh. Itu tidak menyedihkan. Apa yang salah dengan pria yang melayani dirinya sendiri? Dia terlihat bagus. Aku tidak menyangka keterampilan mentalnya begitu buruk. Apa lagi yang bisa kau lakukan selain melayani dan melayani pria? Para wanita itu minum lagi dan lagi. Itu seperti menyalahkan Phoenix tanpa alasan, seolah-olah dia menjadi istri Chen Jiuyo dengan kungfunya yang tak tahu malu. Berhenti, aku bilang kau sudah cukup. Ketika Chen Jiuyo bereaksi, Phoenix menangis seperti pria yang menangis. Dia benar-benar tidak menyangka selir kekaisaran kesebelas yang berlebihan. Dia menatap kesebelas orang itu dan berkata dengan tidak puas, kalian baik-baik saja. Ada apa? Bukankah wajar bagi Phoenix melakukan ini untukku? Bukankah kalian sering berlutut di hadapanku sebelumnya? Yang mulia, ketika Chen Jiuyo berbicara, kesebelas selir kekaisaran itu langsung menjadi menawan dan malu. Mereka menjelaskan dengan santai, kami serius melayani Anda. Bagaimana kami bisa bersikap semanis dan genit seperti dia? Aku tidak bisa menahannya saat ini. Iya, meskipun wanita ini agak cantik, dia tahu sekilas bahwa dia adalah orang yang membawa bencana bagi negara dan rakyat. Yang mulia tidak bisa mempermainkannya, dan Anda tidak bisa tulus padanya. Para wanita jin berkata, satu demi satu untuk menghancurkan Phoenix, yang tidak bisa tidak membuat Phoenix sedih dan merasakan perasaan yang familiar. Tiba-tiba, Phoenix teringat bahwa dia telah menghancurkan Wan Mei, dan tiba-tiba kepalanya membesar. Apakah ini pembalasan? Omong kosong, Phoenix adalah Dewi Kuil. Bagaimana mungkin dia menjadi generasi yang tidak menyenangkan seperti yang Anda katakan? Chen Jiuyo memarahi dan bersumpah untuk memperbaiki nama Phoenix. Dewi, Dewi berlutut di depan pria itu dan menghujat dirinya sendiri dengan sangat menghujat. Apakah ada Dewi yang tidak tahu malu seperti itu? Para wanita tidak setuju dan langsung mengejek. Apa, bukankah ini diterima oleh suaminya? Tidak bisakah kita berciuman dan dekat? Chen Jiuyo menatap, sangat tidak puas. Suamiku, kamu harus dekat dengan kami. Kami memiliki begitu banyak wanita. Kami tidak lebih baik darinya sendiri. Selir kekaisaran ke-11 segera menyanjung Chen Jiuyo, melirik Phoenix dan berkata, tidak melepaskan. Apakah kamu ingin menghadapinya? Aku, Phoenix tidak bisa berkata-kata. Begitu dia melepaskannya, dia langsung merasa disingkirkan oleh para wanita dan tidak bisa mendapatkan Chen Jiuyo lagi. Hei, kenapa kamu seperti ini, Phoenix? Dia, Om, Chen Jiuyo ingin mengatakan sesuatu, tetapi selir kekaisaran ke-11 tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia segera mulai bekerja. Ketika dia melayaninya, dia meninggalkan Phoenix sejenak. Suamiku, mengapa perutmu begitu besar? Kamu tidak akan punya bayi. Keren menempelkannya di perut besar Chen Jiuyo dan Gan Xiangyi bertanya dengan naif. Ini adalah tempat kultivasi. Apakah kamu tidak menyukai perutku yang besar? Chen Jiuyo tersipu. Tidak, suamiku memiliki perut yang besar dan terlihat lebih bermartabat. Para wanita menyanjung, tetapi mereka tidak bermaksud untuk tidak menyukainya sama sekali. Benarkah? Chen Jiuyo sangat senang sehingga dia tenggelam dalam kata-kata manis para wanita. Mereka melayaninya dan tidak bisa melepaskan diri. Adegan absurd itu dipentaskan. Ketika perutnya besar, dia tidak sepenuhnya tidak bisa menyerang. Setelah beberapa saat, dia menegakkan tubuh. Lebih seperti jenderal sungguhan, memegang perutnya, memukuli para wanita satu per satu dan memohon belas kasihan. Akhirnya, Chen Jiuyo melihat selir kekaisaran di mana-mana. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan, dan dia akhirnya berhenti dengan puas. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat bahwa Phoenix telah pergi. Chen Jiuyo. Dengan cepat mengenakan jubah naga dan berjalan keluar rumah mencari Phoenix. Ketika Chen Jiuyo pergi, para selir kekaisaran tidak dapat menahan diri untuk berbisik. Di antara mereka, Chen Lan pertama kali mengemukakan pendapatnya dan berkata, apakah tidak baik bagi kita untuk melakukan ini? Apakah terlalu tidak adil bagi Phoenix? Laner, jangan mencintainya. Kamu tahu, kita mencintainya dengan sepenuh hati. Dia belum tentu akan menemukan banyak saudara perempuan untuk kita lain kali. Kita harus bertengkar dengan Phoenix. Dalam hal ini, Chen Jiuyo memiliki beberapa keraguan. Jangan melihat wanita cantik dan membawa mereka pulang. Dia baik-baik saja ketika dia masih muda. Jika dia sudah tua, begitu banyak wanita kita harus mengosongkannya. Mulan membenci, ketika saya cemburu untuk menjelaskan, saya juga sangat tertekan padanya. Tetapi jika kamu melakukan ini, kamu akan menyakiti Phoenix. Aku pikir dia benar-benar wanita yang baik. Zhao Lianer juga sedikit malu. Semua wanita adalah orang yang berakal sehat. Biarkan mereka mencari masalah dengan Phoenix dan mengambil durinya. Jika mereka tidak ingin memberi peringatan kepada Chen Jiuyo, mereka benar-benar tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Jika Phoenix benar-benar mencintai Chen Jiuyo, dia tidak akan meninggalkannya. Jangan khawatir. Kita akan berbaikan dengannya sebentar lagi. Kinge akhirnya berkata dan siap menerima Phoenix. KKE, Gan Siangyi tidak bisa menahan diri untuk tidak membunyikan mulutnya dan merasa tidak puas. Yah, itu semua adalah wanita yang mulia. Mana yang lebih penting? Beri dia beberapa pelajaran dengan tepat. Itu terlalu banyak untuk dipermainkan. Jika sesuatu terjadi pada Phoenix, jangan katakan yang mulia, bisakah kita memaafkan diri kita sendiri? Di bawah bujukan Kinge yang telaten, para wanita itu menganggup dan setuju satu demi satu. Tidak mengetahui pikiran para wanita itu, Chen Jiuyo sangat ingin menemukan Phoenix. Di padang rumput yang tak terbatas, dia menangis dalam diam, yang jelas sangat bersalah di dalam hatinya. Phoenix, jangan katakan yang sebenarnya kepada mereka. Mereka cemburu dan iri padamu. Ketika kelima peri bertemu mereka, mereka tidak terlihat seperti ini. Chen Jiuyo merasa malu dengan Phoenix, tetapi buru-buru menghibur mereka. Apa? Mereka bersedia menerima kelima peri. Phoenix tiba-tiba terkejut, seolah menyadari sesuatu. 1090. Ya, jadi hati mereka sebenarnya sangat baik. Mereka hanya merokok saat bertemu denganmu dan tidak tahu apa yang salah. Jangan khawatirkan mereka jika mereka harus berurusan denganmu. Chen Jiuyo mengangguk dan menasihati mereka dengan sangat positif. Oh, begitu. Ben mengangguk. Phoenix tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Kelima peri dapat menerimanya, tetapi mengapa mereka tidak menerimanya? Seperti kata pepatah, kesemak terlalu lunak untuk dicubit. Alasan mengapa mereka diganggu dan dibenci oleh mereka bukan karena hal lain, tetapi karena mereka tidak memiliki organisasi. Jika mereka juga mendirikan organisasi, beraninya mereka menunjukkan wajah mereka lagi. Ham, kamu pikir kamu dapat mengusirku jika kamu menggertaku seperti ini? Apakah kamu menikmati pria ini sendirian? Tidak mungkin. Dalam hati Phoenix, Wan Mei muncul di benaknya. Dia merasa bahwa jika dia ditarik ke dalam organisasinya sendiri, dia akan dapat bersaing dengan mereka. Phoenix, apakah kamu baik-baik saja? Jangan sedih. Aku akan menyakitimu. Chen Jiuyo tidak tega menarik Phoenix. Eh, suamiku, jangan lakukan ini. Phoenix merasa malu dan marah, yang mana sangat berguna. Istriku, suamiku menyimpan inventaris untukmu. Kamu puas dengan penyimpanannya. Chen Jiuyo berkata tanpa rasa malu. Suamiku, mengapa kamu begitu kuat? Wajah Phoenix semakin memerah. Tentu saja, kamu tidak ingin melayani suamimu. Suamimu membiarkanmu melayani cukup hari ini. Chen Jiuyo berkata dengan penuh kemenangan. Perasaan Chen Jiuyo tidak perlu dikatakan lagi bahwa Phoenix dicintai olehnya saat ini. Keluhan di hatinya segera berubah menjadi air mata manis dan menempel di wajahnya. Istriku, apakah kamu puas? Apakah kamu merasa jauh lebih baik di hatimu? Chen Jiuyo gui tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya di belakang Phoenix. Chen Jiuyo, kamu akan menindas orang lain. Kamu mati. Phoenix memarahi dan tidak lupa menyalahkan ketika dia diperalat. Apa? Apakah kamu pikir aku menindasmu? Kalau begitu aku tidak akan datang ke kantor pusat. Chen Jiuyo berkata dan hendak meninggalkan Phoenix, yang penuh dengan kekecewaan. Eh, tidak. Jangan tinggalkan aku. Pada saat ini, Phoenix memalingkan wajah cantiknya dan memohon pada Chen Jiuyo untuk patuh. Suamiku, orang-orang suka diganggu olehmu. Benarkah? Suami itu harus menggertakmu. Chen Jiuyo tersenyum bangga lagi. Yah, tidak ada yang akan datang ke sini. Phoenix sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Aku telah menutup tempat ini, dan tidak ada yang akan mengganggu kita. Kata Chen Jiuyo dengan sungguh-sungguh. Suami itu, kamu menggertak orang lain. Phoenix tampak senang dan merindukan Chen Jiuyo. Yah, suamiku akan menggertakmu sampai kamu puas. Chen Jiuyo mengangguk. Itu seperti seorang jenderal besar, memegang perutnya dan bertarung lagi. Ini adalah jenis latihan kebugaran, tetapi juga sesuatu yang membuat orang tidak lelah. Chen Jiuyo menindas Phoenix dengan sepenuh hati, yang melarutkan semua keluhan di hatinya. Yah, Phoenix sudah menemukan jawabannya dan memutuskan. Dia tidak bisa melepaskan pria ini. Dia ingin mendirikan organisasinya sendiri dan menarik Wan Mei menjadi aliansi ofensif dan defensif. Selir kekaisaran ke-11 mungkin tidak pernah memikirkannya. Niat awal mereka adalah untuk memperingatkan Chen Jiuyo. Mereka tidak ingin dia menemukan begitu banyak wanita lagi, tetapi mereka tidak memikirkannya. Mereka menciptakan lawan untuk diri mereka sendiri, dan pada dasarnya membuka jalan bagi partisipasi Wan Mei. Semuanya akhirnya lebih murah. Chen Jiuyo belum tahu. Ketika dia mengetahuinya di masa depan, dia akan tertawa bahagia. Yan Fu tidak bisa menghentikannya. Sikapnya telah berubah total. Dari sebelumnya hanya menerima menjadi permintaan tidak sabar saat ini agar dia bergabung, dan Phoenix telah secara langsung mengakui statusnya yang setara. Saya khawatir Wan Mei akan terkejut mengetahuinya. Wan Mei, sempurna dan tak tertandingi, dia adalah tempat yang indah di Kuil Paradewa. Begitu kembali, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Kuil Paradewa itu luas dan luas, termasuk delapan kuil besar, yang sangat menarik perhatian. Dari kejauhan, bentuk delapan kuil itu sebenarnya adalah bentuk delapan dewa raksasa. Mereka cemerlang, cahaya keyakinan memancar ke langit. Mereka berwarna-warni dan luar biasa. Mereka benar-benar monumen abadi. Di area tengah delapan kuil, ada istana seperti Mutiara, yang merupakan istana yang sempurna. Setelah Wan Mei kembali, dia hampir tidak keluar. Dia berlatih diam-diam dan menunggu kedatangan Chen Jiuyo. Dia tidak bisa menahan pikirannya dan sering menunjukkan senyumnya yang malu-malu dan sepat. Untungnya, tidak ada yang melihatnya. Kalau tidak, dia akan mengatakan bahwa Wan Mei adalah seorang gadis yang memikirkan musim semi. Pria bau sialan, dia benar-benar membuat dirinya puas secara fisik dan mental. Hanya beberapa hari lagi darinya. Dia sangat sulit dikendalikan. Tidak peduli secara fisik atau mental, dia ingin dicintai olehnya. Jika kamu mengatakannya, semua orang harus berpikir bahwa dewinya yang sempurna adalah wanita dan perak. Wan Mei Du marah dan tidak bisa menahan kebutuhan fisiknya. Dia tidak bisa tidak meletakkan semua tanggung jawab pada Chen Jiuyo. Nona kesempurnaan, Raja Dharma meminta untuk bertemu denganmu. Saat itu, terdengar suara pembantu di luar pintu.